Dina Sosial Kabupaten Manokwari akan melakukan koordinasi bersama Bupati dan Wakil Bupati Manokwari agar orang yang terkena gangguan jiwa bisa dipulangkan ke daerah asalnya maupun dikirim ke rumah sakit jiwa yang ada di Jayapura. Hal tersebut disampaikan kepada Dina Sosial Kabupaten Manokwari Mohamad Mansur saat ditemui Kaisuara Channel. Mansur mengatakan di tahun 2019 ini mereka telah merancanakan untuk menangani beberapa orang gangguan jiwa yang berkeliaran di Kota Manokwari. Bahkan dalam waktu dekat koordinasi bersama Bupati Manokwari selaku pimpinan daerah juga akan dilakukan sehingga orang yang mengalami gangguan jiwa bisa dipulangkan ke daerah asalnya atau dikirim ke rumah sakit jiwa yang ada di Kota Jayapura. Berdasarkan informasi jumlah orang yang mengalami gangguan sakit jiwa di Manokwari sekitar 10 orang namun yang terdaftar hanya 3 orang sementara yang lainnya ada di tengah keluarga mereka. Kita kirim ke Jayapura atau kita kirim kembali ke daerah asalnya ini kan sudah anggaran baru, sudah bulan Januari mungkin tidak lama lagi kami koordinasi kepada keatasan kami dari Bupati dan dari Mbak Sekedar supaya mereka-mereka yang berkeliaran atau di sekitar transito supaya segera dikirim kembali ke daerah asal atau kita kirim ke... disinggung terkait pembangunan rumah singgah yang belum ada di Kabupaten Manokwari Mamsur mengatakan hal itu juga akan dikoordinasikan dengan Bupati maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bepeda Kabupaten Manokwari agar pembangunan rumah singgah yang diperuntukkan bagi orang yang mengalami gangguan jiwa, stres, pecandulem, aibon, serta korban KDRT bisa segera direalisasikan. Dan ini berkaitan mungkin dengan anggaran yang tersedia di Kabupaten kami koordinasi dengan Bapeda maupun Bupati untuk rencana pembangunan SLRT atau sistem layanan rujukan terpadu atau pembangunan rumah singgah supaya menampung mereka terutama yang stres, kemudian yang punya masalah kesejahteraan sosial seperti anak-anak korban lempok atau mungkin yang KDRT. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari berharap pembangunan rumah singgah nantinya bukan saja menjadi program Dinas Sosial Kabupaten Manokwari namun beberapa OPD terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari. Natalindo Kerewai mengabarkan.